Sekali gue skill 1, liat pencaranya itu damage-nya 1013 Sekarang kalau kita jual 1 itemnya nih Kita jual holos kristal ya, ini yang bikin magic power kalian tinggi Kita ganti sama misalnya clock of destiny Yang awalnya pantulannya itu 1013 Sekarang kalau kalian pake clock digabungin sama yang namanya lighting Liat nih ya, pantulannya cuma 699 Dan kalau kalian basic attack nih Tuh, liat Cooldown dari witness finder-nya bakal lebih cepat Nggak cuma ke orang, kalian juga bisa hit ke Yo brother, mau belajar lagi ada banyak event nih Ada event skin 1-1 dengan top up harian Kalian bakal dapetin token gratis Dan juga masih ada event abyssal wings Dan juga ada event diamond pass sama diamond kuning So buat kalian yang pengen top up diamond Buat beli skin idaman kalian Langsung aja kalian top up di BXC Store Harganya bersahabat, terpercaya, dan juga legal brother Nah buat kalian yang pengen top up brother Kalian bisa langsung aja top up di BXC Store Buat link website-nya dan juga link Instagram-nya Gue taruh di deskripsi Yo brother brother, welcome back Wicobolexi disini dan pada setengah kali ini Gue pengen bahas item-item dan juga emblem Yang kena buff, nerf oleh Bang Moonton pada patch yang terbaru Dan kalau kalian nanya Bang, kapan buatin build emblem yang terbarunya Bang? Kan banyak banget Hero yang kena revamp, Hero yang kena nerf, Hero yang kena buff Ya mungkin buat next video ya brother Gue juga udah nyiapin beberapa video juga buat nanti ke depannya Karena banyak banget yang kena nerf, 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 dan juga ada perubahan gameplay brother Terutama buat Lord sama Tartal Sekarang damage-nya sakit banget tuh Lord Tartal Kalau lo solo Lord sendirian sih kayaknya susah ya Kalau nggak pake lifesteal ataupun nggak pake item regenan tinggi Gue aja main Hyper Tank kemarin Wah guys, lama banget lo Lord ya Bukan lama sih Susah banget buat keitingnya Tarik ulernya susah Karena sakit banget lo Lord sekarang Walaupun gue pake Hyper Tank ya Udah pake Guardian Udah pake yang namanya itu apa Item regen lain Kayak misalnya itu Antikura sama Radian Tetep aja Bocor Kalau pake Fedrin masih mending lah Karena di skill 1 sama skill 2-nya Kalau ada darah warna abu-abunya masih ada lifesteal-nya sedikit Tapi yaudah brother kita bahas itu di video berikutnya Mungkin sekarang kita bakal bahas dulu Item dan juga emblem yang kena buff, nerf, sama Bang Muntun Pertama itu ada item lighting trancean brother Kita baca bareng-bareng Kami ingin memberikan mobilitas yang lebih baik ke beberapa magi Dengan memperkuat equipment ini Dan menghapus hubungan kuat antara equipment ini dengan COD Clock of Destiny Pasifnya di buff ada efek baru Saat mengaktifkan damage dari equipment Meningkatkan 30% Aduh ada SMS seri Dari movement speed selama 2 detik Kemudian Damage yang awalnya 35% dari mana Sampai 450 sekarang menjadi 120% magic power Jadi semakin tinggi magic power kalian Ya berarti damage pencaran dari si lightingnya ini ya bakal lebih sakit Contoh disini gue taro damage buat Satu Dua Tiga ya Buat mencarin Terus gue beli lighting trancean Atau gak kita bikin full item damage dulu deh Kita coba satu lagi pakai Ini mungkin ya buat contoh aja Sekali gue skill 1 Lihat pencarannya itu damagenya 2013 Sekarang kalau kita jual satu itemnya nih Kita jual holy crystal ya Ini yang bikin magic power kalian tinggi Kita ganti sama misalnya clock of destiny Yang awalnya pantulannya itu 2013 Sekarang Kalau kalian pakai clock Digabungin sama yang namanya lighting Lihat ya Pantulannya cuma 699 Jadi sekarang tuh Clock udah gak bisa di comboin Sama yang namanya lighting trancean Mungkin bisa ya buat beberapa hero Tapi Ya buat apa ya sekarang lu beli clock Kalau buat di comboin sama lighting Karena menurut gue Lu buang-buang slot Kalau beli clock Apalagi dia tambahin magic powernya Cuma 60 Biasa aja ya Gak tinggi-tinggi banget Kalian bandingin sama lighting Sama genus 1 Sama glowing 1 Itu lebih tinggi Yang 1-1-1-1 Dibanding yang COD Jadi mungkin COD ini Sekarang Ya Gak usah dipakai lah guys Pakainya mungkin buat hero-hero Yang butuh dera tambahan Sama Ya butuh mana tambahan Mungkin kayak Hylos Alice Poveus Masih oke lah Pake clock Cuma kalau buat magi-magi yang burst gitu Kayak Parsha Kagura Dan lain-lain Udah gak perlu beli clock of destiny Dan sekarang tuh Kalian juga ya Gak harus pake magi yang burst Kalian pengen pake magi yang DPS Kayak Lilia Kayak Yif Kayak Misalnya lu pake assassin juga ya Assassin kayak Kayak lu pake Karina Kayak lu pake Gushon Selama lu pake full item magical Itu lu boleh banget Brother Beli yang namanya Lighting terangkaian Karena kalian tinggal Ngedamage ke satu orang doang Itu Ketiga orang tuh Aku ngebar Jadi kayak Ngehit sekali Dua orang lainnya kena Tapi memang kalian harus beli Full item magical power ya Magical damage Kalau kalian cuma beli Satu lighting Sisanya item defense ya Pemantulannya dikit Brother Kalau kalian beli Semuanya item ini ya Contoh nih Item magical yang banyak Itu ya Pemantulannya bakal sakit banget Liat Tuh 1122 Kalau kalian Pake ini ya Misalnya kalian pake full item Ini blood wings Buat diliat game Kita cek Pemantulannya berapa Ini kan 1122 kan Kita cek Pemantulannya sekarang 1612 Itu Buat nyerang MM Udah hilang seperempat darah Guys Diliat game Jadi ya Sekarang Semua hero magi Yang beli full item magic Bisa dipakein Lighting terangkaian Bagus juga guys Bisa matulah damage Ke orang Ataupun ke musuh Yang di sekitar mereka Jadi ya mantep Bang Kalau salium set Gimana bang Kan kalau kita baca pasifnya Dia juga akan memberikan Tambahan damage Setara dengan 100% magic power Jadi kita bakal ngasih True damage juga Ya Makanya hero-hero yang pake Starium Di comboin sama lighting Itu damage nya Sakit guys Terutama buat True damage nya Jadi lu pake Karina Pake Gusion gitu ya Pokoknya mau comboin Pake Starium sama lighting Menurut gue oke banget Contoh nih Kita pake 2 item ini Terus pake lagi item lainnya Kayak begini ya Satunya sepatu Satu lagi Mungkin kalian beli winter gitu Buat pertahanan kalian Nah gini ya contoh Kalian skill 1 nih Lihat Damage pencaranya tuh Damage sebarannya 1016 Kalian basic attack lagi Itu kalian juga dapet True damage guys Tuh liat True damage nya berapa tuh Kita cek True damage nya 820 Ditambahkan ini Canggah kan karena dia itu Basic attack nya ada Physical attack nya Jadi kayak Wah damage nya 3 guys Damage nya true damage Kemudian physical damage Sama magical damage Jadi 2 item ini Di comboin sekarang Malah oke Menurut gue sekarang Kombonya bukan Clock sama lighting Tapi kombonya lighting Sama Starium Buat yang full item damage Dan ternyata kita bakal bahas Mungkin di video berikutnya Biar video nya gak kepanjangan ya Next kita bahas Buat yang item foto Sama item rom yang favor Gue bakal ganti hero dulu Supaya enak Menjelasin ya Oh iya brother Tadi lighting transient juga Akan nambahin Move speed kalian Sebanyak 30% ya Jadi pas kalian ngasih skill Ke hero lawan Ataupun ke minion ke jungle Itu kalian Narinya bakal lebih cepat Selama 2 detik Lumayan guys Jadi sekarang Ya buat hero magia Yang full item magical Lighting bagus banget Serius Nambahin lari Kalian comboin sama agility Ataupun Wilderness blessing Ya lebih cepat lagi larinya Jadi ya mantep lah Sekarang item lighting Ya langsung aja ya Kita bahas item foto Foto ini Kena nerf ya brother Nerf nya menurut gue Sangat berasa Apalagi di early game Sampai mid game lah Kalau di late game sama aja Kemarin itu shieldnya 660 sampai 1500 Sekarang menjadi 100 sampai 1600 Jadi buat di early game Pengurangan shieldnya tuh tinggi banget Yang awalnya 660 Sekarang menjadi 100 Ya kalau buat di late game Masih sama-sama aja Tapi kalau buat di early Sekarang main meta Healer gitu ya Udah gak bisa terlalu barbar Karena ya shieldnya Berasa banget gue pengurangannya Ini misalnya ya Gue taro Friendly bot Atau gak gue sendiri deh Ini Kok gak kena sih Tuh Ini kan gue level 15 kan guys Shieldnya lumayan ya brother Coba kalau gue taro Temen gue disini nih Gue taro Friendly bot disini Kita cek Berapa shieldnya Tuh Bahkan shieldnya Hampir gak keliatan guys Kalau dia masih level 1 Temen kita Jadi buat di early Kayaknya Ya agak berat sih ya Kalau pake item Foto ini Mungkin ya brother Menurut gue sekarang tuh Foto ya Bisa dibeli di item kedua Kali ya Atau gak item Keberapa gitu Ketiga juga boleh Kalau pertama Karena penambahan shieldnya itu Sedikit banget Kayaknya Kalau dibutuhkan Boleh beli di awal Cuman kalau gak perlu Perlu banget Kayaknya beli di item kedua Atau item ketiga aja deh Soalnya kan Kalau buat di early Dia Sekarang kena nerf kan Jadi ya Terserah kalian Mau beli di early Atau mau beli di mid game Sampai ke late game Cuman kalau gue sih Menyesuaikan lagi Sama situasi Ada kondisi di end game Terakhir Buat item Ada di item rom Yang favor nih Ini ya menurut gue Itu ngana nerf ya Soalnya kalau yang Foto itu Nerfnya di early Sampai ke mid Kalau di late game Sama aja Cuman kalau yang favor ini Ya Kena nerfnya di early Sampai ke late game Kalau kita baca Pemulihan HPnya itu Yang awalnya 300-750 Menjadi 240-600 Jadi kayak Ya Lebih sedikit 20% guys Pengkurangannya 20% Coy tinggi banget Kalau cuma 5% 10% Menurut gue masih oke lah Kalau 20% tuh Serius Kerasa lah guys Misalnya lo pake favor nih Terus gue nambahin item romnya ya Tuh Kecil banget coy Sekarang penambahan favornya Cuman 600 Lo pakein oracle Lumayan tinggi sih Cuman Oracle kan Gak setiap hero pake kan Ini gue lebih tinggi Karena gue pake yang belum support ya Brother Penambahin Apa namanya Penambahan darah Penambahan dragon Jadi ya Ya Favor ini menurut gue Jadi kayak Nerfnya berasal lah guys Berasa banget Dan kalau kalian nanya Apakah meta healer Masih bakal kepake Apa enggak Jawabannya sih Gue udah coba juga Kemarin pas gue lagi ngejoki Itu masih bisa kepake Tapi gak se-OP Kemarin Bukan yang harus jadi Prioritas pick gitu loh Kalau kemarin kan Lo bisa ngambil Angela mid Ditambahin sama Matilda Ataupun ditambahin sama Rafaela Romer gitu Kalau sekarang kayaknya Ya Buat romer doang sih ya Buat para-para healer gini Apalagi Beberapa hero support Kena nerf kan Kayak Angela itu Dia sekarang Gak bisa bersihin minion Jadi lu kalau main Angela Agak sedikit risk kan Buat megang land jauh Kan kalau kemarin kan Kalau udah masuk ke late game gitu Biasanya Angelanya Mainnya di belakang sini kan Temen-temennya di atas Pegang Lord Angela di bawah Bersihin minion Minionnya clear Dia tinggal ultimate aja ke temennya Kalau sekarang Ya Karena damagenya itu Ke minion gak ada damage tambahan Jadi kayak Bersihin minionnya lama banget cuy Serius Rafaela juga sama Jadi ya Masih bisa kepake Meta-meta healer Tapi gak se-OP patch kemarin Gitu sih ya Itu pendapat dari gua Sekarang kita bahas Buat emblem yang kena nerf Dan juga buff Oke buat emblem Kita mulai dulu Dari emblem assassin Dapet nerf Adaptive penetrationnya Yang awalnya 16 Menjadi 14 Berkurang 2 Ya Gaya gede-gede banget Pengurangannya Tapi ya berasa guys Emblem assassin Gak bakal sesakit patchnya kemarin Kemudian Wilderness Blessing Kemudian itu Penambahan movement speednya 15% Sekarang cuma 10% Dan menurut gua Ini nerf Yang sangat masuk akal Karena kemarin tuh 15% movement speed tambahan Di jungle Maupun di sungai Itu terlalu cepet guys Buat hero-hero Yang bisa mobilisasi tinggi Jadi Ini nerfnya oke Bikin gamenya lebih balance Kemudian Ada Killing spree Ini Emblem Jadi gila coy Serius Kemarin temen gua Main pake hyper martis Dia pas ulti Dan ngekill Itu larinya Cepet banget bro Kayak flash Ditambah dia pake GDS kan Pengen nyobain sama hunter strike Pas aktif tuh GDS sama hunter strike nya Dan juga dia ngekill Pake ulti Larinya gila banget coy Ditambahin sama killing spree Ya Makin menggila lagi coy Lari ya Kemudian ada quantum charge Kenan nerf Peningkatan movement speed nya Yang awal 80% Menjadi 30% Menurut gua Ini lebih balance Tapi ya Masih OP Hitungan ga guys Karena dia kan Ngesek 2 efek kan Penambahan darah pertama Kedua movement speed Dan movement speed nya 30% coy Menurut gua Kalau mau balance ya Dibikin ke arah 25% Karena kalau 30% Hitungannya masih Cepet banget Dan Semoga sih Dengan adanya nerf Quantum charge ini Beberapa hero lainnya tuh Bisa ganti Emblem ya brother Soalnya kemarin tuh Hampir semua roll Pakainya quantum charge Bukan hampir semua ya Semua roll Bisa dipakein Quantum charge Kayak lu Main yang namanya itu Offerender Main hyper Main mm Main mid Main roamer Bisa pake quantum charge semua Dan itu Memang hasilnya bagus Gua juga kalo nge jockey ya Itu pake aja quantum charge Karena Kalo jockey itu Bukan jockey sih Sebenernya memang Movement speed itu Penting banget guys Apalagi buat kalian Tarik ulur Buat war Buat mengejar musuhnya Buat kabur Itu ya Penting banget Makanya sekarang menurut gua Quantum charge Lebih oke Tapi Masih OP lah guys Kalo kalian pake mm juga Quantum charge masih jadi Emblem yang utama Menurut gua Berikutnya ada Impurege Kena nerf Impurege ini yang awalnya Demikian 50-260 Sekarang menjadi 44-240 Ya Nerf sedikit Lumayan berasa Tapi ya Gak gede-gede banget ya Bedanya Cuma beda 6-20 damage Ya Oke lah Nerfnya Berikutnya ada Weakness finder Brother Weakness finder ini Sekarang dapet Buff hitungannya Dari Moonton Walaupun hitungannya Revamp ya Tapi menurut gua Ini buff sih Basic attack Akan mengurangi 90% Movement speed Dan juga 50% attack speed Dari lawan Selama 0,5 detik Cooldownnya 10 detik Setiap basic attack Akan mengurangi 1 detik cooldown Turun hingga 3 detik Jadi maksimalnya itu adalah 3 detik Pengurangan cooldown Kalo kalian basic attack Dengan pake Weightless finder Contoh disini Kalian Pake Weightless finder Kalian perhatiin tuh Move speed dia berkurang Dan juga Attack speednya berkurang Atau kalo pengen lebih jelasnya Kita bisa pake Patrolling bot disini Ya Kita basic attack Liat Jadi sedikit pelan Dan kalo kalian basic attack Liat Cooldown dari Weightless finder nya Bakal lebih cepet Nggak cuma ke orang Kalian juga bisa hit Ke minion guys Jadi menurut gua Buat hero-hero Yang pake Full item Attack speed Mungkin kayak 1-1 Kayak kari Kayak misalnya itu Apalagi Pokoknya yang pake Attack speed Itu bisa dipakein sekarang Dengan Weightless finder Mending mana bang Weightless finder Atau pake Quantum charge Ya sebenernya Kalo lo main full attack speed Gitu ya Kayak lo pake Corrosion Godon Staff DHS Enakan Weightless finder sih sekarang Tapi Ya di early game nya Memang agak sedikit susah Terutama kalian Yang belum jadi Item lifesteal Soalnya kan kalo Di quantum charge Ada tambahan darahnya kan Jadi ya Buat di early Lebih enak lah Tapi kalo kalian pake Windows finder Udah jadi item lifesteal sih Menurut gua aman ya Misalnya lo pake 1-1 Mainnya begini nih Contoh aja ya Terus pake Ini misalnya Atau gak Ini deh Buat pertahanan Lihat tuh guys Jadi tuh Pengurangan Larinya Dua guys Dari corrosion Pertama Dan juga Dari Windows finder Team musuh bakal slow banget Dan susah banget buat kabur Kalo lo pake Witness finder Ditambahin skill yang bisa nge-slow sih Itu lebih parah lagi coy Seriusan dah Jadi Buat hero-hero yang pake Full item attack speed Menurut gua sekarang Witness finder Bisa jadi pertimbangan kalian Cuman ini Kelord Gak bisa aktif ya Aneh juga Kesini aktif Tapi Kelord gak aktif Harusnya ya Witness finder ini Jangan aktif ke hewan sih guys Ke hewan Ke creep Creep Biasanya jangan aktif sih Lebih enak Aktifnya ke orang aja Cuman yaudahlah ya Petongannya udah dapet buff kok ini Gua suka Gua suka Terakhir Ada Master Assassin Dapet buff brother Peningkatan damage nya Yang awal 5% Menjadi 7% Dan ini menurut gua Buff nya Kerasa banget coy Gua pake hero-hero Yang suka buy one gitu ya Ataupun yang Super S1 Gua pakein Master Assassin Damage nya sakit banget Apalagi di early game Nih ya Sebagai contoh disini Gua pake hero Khalid Gua pake emblem kayak gini nih Emblem Assassin Thrill Tapi di detailan keduanya itu Gua pake Bargain Hunter Nanti abis ini Gua bakal Ganti sama Master Assassin Gua bakal contohin dulu Damage nya Gua bakal basic attack Ke 1 Basic attack brother Kayak begini Set Itu ya Damage nya 1025 Kalo ga pake Item apa-apa Level 1 Kalo lu beli item Damage Itu lebih berasa lagi nantinya Gua bakal level maksimalin dulu Nih ya Kalo level maksimal Dan misalnya lu pake 3 item deh Ini Ini Sama ini Contoh aja ya brother Set Itu ya Sekali combo 11.036 Kita sekarang ganti Pake Master Assassin Oke brother Disini gua udah pake Master Assassin ya Abel lainnya masih sama Pake thrill sama Killing Spree juga Kita liat Basic attack Skill 1 Basic attack Sekarang Damage nya menjadi 2000an lebih Kerasa banget guys Apalagi buat di early game Kita cobain kalo udah Full item sama level maksimal ya Samain aja kayak tadi Ini Kemudian Hunter Strike Sama ini BOD Kita cek damage ya Sama ya Basic attack Skill 1 Basic attack lagi Lemah banget coy Set 11.800 Gede ya brother Perbedaannya Terus bang Kalo dibandingin sama Weapon Master Bagusan mana Ya tergantung hero lu Kalo hero lu itu Bisa inter 1v1 Ya mendingan Master Assassin bro Karena kan 7% ya Sedangkan weapon master itu Dia Gak 1v1 juga Tetep aktif gitu Jadi lu kalo pake Hero-hero yang B1 banget Kayak mungkin Yin Khalid juga ya Para XP Kalo mau lebih sakit Pestlanding Pass Para Assassin Kayak mungkin Link Hayabusa Yang inter belakangnya gitu ya 1v1 Ya mendingan pake Master Assassin Cuman kalo kalian hero-nya Bukan hero 1v1 Ya gak usah pake Yang namanya Master Assassin guys Gue kemarin aja tuh Pake DROT ya Gue gak pake Festival of Blood Brother Gue pakenya Master Assassin Dan itu demiknya Sakit banget Oke brother Jadi segitu aja Buat video item Dan juga emblem Yang akan nerf Dan juga buff Kurang lebihnya gue Minta maaf Buat hero-hero Build item Dan juga Retribution Lain-lainnya Gue bakal bahas Mungkin di Beberapa hari ke depan ya Brother Karena ini Menurut gue Patchnya lumayan gede Dan semoga kita bisa menikmatinya Nantinya Di MPLI Maupun di M5 Oke Jangan lupa di like Subscribe sama di share Kalo masih punya pertanyaan Bisa keren tanya di kolom komentar Nanti gue bakal baca Jangan lupa di like Subscribe Dan juga di share Bye bye brother Bye 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 bye